selamat menikmati meneruskan materi yang kemarin, cuman nanti agak cepat saja supaya semua materi tersampaikan dengan semuanya oke, langsung saja ke praktek ya meneruskan yang kemarin dengan cepat silahkan dengan membuka portal office ya, portal office portal office, kemudian ke pembuatan form ya, ke pembuatan form ini untuk loginnya tetap menggunakan jatengpintar.id kemudian disitu muncul banyak aplikasi, setelah itu cari aplikasi microsoft form karena untuk pemenuhan tugas yang tugas 2 ya ya, ini klik form aja kelihatan ya tampilannya silahkan direspon Bu Rathih tampilannya sudah muncul ya, muncul hai Agung selamat datang ini pasar form oke 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 bisa di mood lagi nah, setelah ini ketika muncul tampilan seperti ini ini disilang saja kemudian kalau kemarin terlalu repot atau susah kita buat formulir yang sederhana saja oke nah, disini sebenarnya juga langsung sudah ada template formulir baru dan quiz baru nanti tugasnya adalah membuat formulir dan membuat quiz ya, untuk jenian ya saya ulangi untuk formulir baru formulir baru klik aja nanti-nanti ini langsung diberikan judul kita punya form pbdb kemudian tambahkan baru text kita masukkan saja apa data yang diminta sama siswa setelah itu tentang harus diizinya kita 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 harus diizinya asal SMT atau MTS mohon suaranya di-mute di-mute dulu setelah itu suaranya kalau tidak di-mute nanti berdengung ini Pak Arief oke saya lanjutkan asal MTS masih kelihatan layarnya ya kemudian tambahkan baru gak usah kasih pencabangan saja ya text-text saja biar memudahkan bapak ibu guru semuanya berarti nama asal SMP MTS kemudian nilai ujian sekolah misalnya ya ujian sekolah jawabannya eh misalnya diberi batasan boleh misalnya harus berubah angka dan nilai ujian sekolah misalnya harus berubah angka ini ujian sekolah kita buat text ya second baru supaya membedakan nilai ujian sekolah tambahkan kemudian oke ini apa yang berdenging berdenging suaranya terakhir arif di mute dulu ya kemudian ini nilai ujian sekolah dan tambah teks baru ini baru ke arah nilainya ya arah nilainya misalnya bahasa Indonesia kalau mau wajib diisi berupa angka maka disini silakan klik tt3 restricted ya restricted ini karena pakai bahasa Indonesia ada tulisannya batasan ya diisi batasan angka jadi ini wajib diisi angka nanti ya untuk mempercepat pengerjaan ini bisa ada tombol copy nah ini copy aja kemudian matematika kemudian di copy lagi bahasa inggris oke setelah itu kita tambahkan baru teks lagi misalnya nama orang tua dan nama ayah langsung aja ya kemudian tambahkan lagi teks nama ibu tambah baru teks alamat orang tua anggap saja ikut orang tua semualah biar gampang ya usah dibuat pencabangan gitu ya kemudian tambahkan baru misalnya kita membutuhkan KTP atau KK ada menu pengunggahan file ini bisa digunakan tapi kalau menggunakan menu pengunggahan file ini orang tersebut harus login menggunakan email jatang pintar harus menggunakan email yang sama maka nanti bisa disikapi dengan membuat link permintaan permintaan file menggunakan one drive ya kombinasi nanti ya bisa lewat ini bisa tapi yang login harus login emailnya dulu kita buat dulu yang penting untuk teks teksnya dulu misalnya upload KK ya upload KK tambah baru seks upload biasanya apa ya SK KU ya oke SKL itu hasilnya nah ini sudah ada beberapa poin pertanyaan kemudian kita peratinjo dulu peratinjo dilihat untuk melihat tampilan form kita nah ini nah kalau ada tulisannya bintang ini berarti harus diisi misalnya kita coba nama siswa ada sampah ada berikutnya bahasa Indonesia kalau tadi disetting angka maka diisi tag gak apa yang bisa nilai harus berupa angka ini diisi angka 80 80 80 nama ayah ada nama ibu ada alamat ada nah ini kita akan setting kita akan kombinasikan dengan permintaan upload menggunakan OneDrive ya Bapak Ibu berarti ini langsung materi masuk ke materi OneDrive oke kembali ke Microsoft Home nah disini ada fasilitas yang namanya OneDrive Apa itu OneDrive OneDrive seperti halnya ketika Bapak Ibu pernah mendengar Google Drive sama ya dengan klik saja disitu OneDrive tampilannya juga hampir sama kita bisa membuat folder disitu ya nah ini nah ini ya kemudian keunggulannya apa keunggulannya karena Microsoft ini yang memegang Windows atau yang ya satu atap dengan Windows ini jadi langsung di komputer kita komputer kita ini langsung ada aplikasi namanya OneDrive disini kalau dengan pakai laptop ini ya disini dibawah bawah sini mungkin kelihatan tidak ya kelihatan di laptop saya bagian bawah tidak kelihatan ya bentar bentar kita buka dulu desktop oke sudah kelihatan semua ya nah di laptop saya dengan bisa lihat ada OneDrive macam-macam OneDrive disitu nah ini defaultnya kan ini defaultnya Drive A Drive B Drive C dan Drive D dan seterusnya nah kebetulan saya mengikuti beberapa kegiatan yang mendapatkan OneDrive dari penyelenggara ada OneDrive BPTIAP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sebesar 5 terah ya kemudian ada OneDrive Guru Inovatif nah ini yang saya gunakan kemarin untuk TOT kemudian ada OneDrive personal kalau personal ini berarti kita membuat mandiri ya kemudian OneDrive sangat pengajar saya mengikuti webinar sangat pengajar mendapatkan OneDrive dan ini akunnya berbeda-beda dan setiap OneDrive yang kita dapatkan kapasitasnya 5 terah dengan kalikan sendiri kalau saya punya satu kemudian ini dua ini tiga bahkan empat dengan tambah yang jateng pintar ini berarti 5 kali 5 terah kali empat berarti 20 terah di laptop saya penyimpanannya jadi ini tidak tersimpan di komputer ini tersimpannya di atas awan biarpun lokasinya di komputer kita bagaimana cara memasukkan ini nanti ada sesinya nah kalau jengan sudah menggunakan Windows sendiri atau laptop sendiri silahkan cari simbol OneDrive di situ cari simbol OneDrive di situ kemudian koneksikan atau masukkan akunnya nah ini misalnya ini saya sudah menggunakan beberapa akun saya akan tambahkan akun baru klik setting kemudian nah ini ini jengan lihat ini ya 23,3 GB of 5.120 GB atau ini berarti yang dibakai baru 23 GB dari 5 terah cloud storage kalau kita mau nambahkan akun lagi klik add account saya akan tambahkan akun jateng pintar ini ya akun jateng pintar akun hidayat titik jateng eh sorry 3 add jateng pintar id saya in kemudian passwordnya dimasukkan jangan sambil lupa passwordnya ya Bapak Ibu nah nanti akan ada tambahan satu lagi OneDrive di laptop saya dari jateng pintar jadi saya punya OneDrive 4 ya berarti dari BBTKAP guru inovatif kemudian saya pengajar ini yang artinya yang yang organisasi saya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli domainnya karena memang diberikan secara cuma-cuma oke next oke next nah ini simbol-simbol ini adalah kalau ini berarti dengan mengerjakannya secara online dulu simbol yang ada di laptop nanti ada simbolnya kalau simbolnya centang berarti dengan mengerjakannya cingronya di laptop dulu on the device ini online online only ini on the device kalau yang sudah centang berarti bisa offline bisa online nanti ada statusnya juga bisa mendownload aplikasi mobil OneDrive aplikasi OneDrive nanti ketika penjeningan foto itu bisa langsung sinkron ke OneDrive tersimpan di OneDrive kita kita nanti akan mengurangi kapasitas penyimpanan penjeningan ya oke open my OneDrive folder oke nah ini berarti OneDrive saya sudah bertambah lagi Bapak-Ibu datang pintar pengajar kemudian disini tadi guru inovatif di PTKAP nah ini adalah penyimpanan di awan Bapak-Ibu guru jadi di komputer kita ini hanya nama saja ini ya jadi bisa dimanfaatkan nah ketika kita membuat folder disana disini ini saya buka kembali ke websitenya website OneDrive kita akan buat folder baru makanya otomatis akan tampil di komputer kita kita akan buat folder misalnya folder ppdb ya buat kemudian akan sinkron nanti ketika akan sinkron berapa detik ya ini memang harus terkoneksi ke internet kalau mau langsung sinkron nah disitu di komputer kita sudah muncul ppdb tapi lihat statusnya statusnya masih berupa online nanti nanti kalau sudah statusnya tentang itu bisa diakses di komputer nah bagaimana cara kombinasi tadi permintaan file dari Microsoft form tadi ke OneDrive pertama yang akan kita masukkan tadi adalah upload kk upload kk misalnya ya kita buatkan saja folder dari ppdb ini masuk lagi foldernya tidak apa-apa baru folder kk misalnya buat kemudian baru lagi buat skl ini contoh saja ya nah kemudian klik tanda titik kemudian minta file atau kalau di bahasa inggris request file request file klik saja kemudian masukkan keterangannya upload silahkan upload kk kemudian berikutnya nah ini adalah tautan yang akan kita tampilkan kemudian pengaturannya siapa saja yang memiliki tahun ini dapat mengunggah file dan seterusnya nah ini saja salin tautan selesai atau tautan itu mau diperpendek dengan bitline gg dan lain sebagainya juga bisa kemudian kita arahkan ke sini upload kk ini kita edit dulu upload kk nah ini ini oh sorry ini supaya tidak muncul seperti ini saya gunakan yang pilihan biasanya yang pilihan nah load kk kita cek dulu ya nanti silahkan klik link berikut oke kita lihat dulu kita tinjau dulu ada nah disini sudah ada permintaan silahkan untuk upload kk silahkan klik link berikut maka akan diarahkan ke permintaan file ke one drive kita coba di klik ya nanti klik nah aku minta file untuk upload kk kemudian tinggal masukkan saja file-nya pilih file kemudian misalnya peserta didiknya sudah menyiapkan kk saya contohkan gambar saja dulu dokumen layar nukil ini misalnya ini nah ketika dengan uploadnya menggunakan aplikasi atau sudah login ke akun office 365 itu otomatis muncul namanya muncul namanya disini tidak perlu mengisikan nama kalau tidak menggunakan akun office 365 menurutkan harus mengisi nama seperti yang kemarin saya sudah pernah buatkan untuk upload revisi apa itu namanya nilai ya nah kemudian klik enggak nah kiriman berhasil nah kita akan ceknya dimana di one drive di one drive drive kemudian di kk nah sudah ada sudah ada nama file dengan nama agung hidayat flyer png kemudian di laptop kita kita cek nah di laptop kita klik pbdb sudah ada kk sudah ada agung flyernya jadi otomatis ketika laptop kita terkoneksi ke internet itu sinkron dengan yang ada di penyimpanan di one drive kita disana jadi tidak perlu mengunduh-mengunduhnya lagi file-nya itu sudah masuk ke laptop kita ketika laptop kita terkoneksi dengan internet oke saya ulangi untuk yang permintaan upload skl skl caranya caranya tadi pbdb saya kembali ke skl centang bagian foldernya skl setelah itu minta file atau request file kemudian disini masukkan file apa yang diminta upload skl klik berikutnya kemudian salin tautannya kemudian ini selesai kita masukkan ke formnya jadi ini kombinasi karena kalau kita menggunakan menu upload disitu harus login harus login orangnya harus punya akun upload upload skl kita masukkan disini di opsi aja silahkan klik link berikut nah ini sudah selesai jadi kalau saya lihat ada ada kemudian di bawahnya nah ini berarti ini saya anggap 10 pertanyaan sudah cukup ya cukup kemudian bagaimana cara memberikan link formulir ini caranya adalah klik tombol bagikan ya bagikan klik tombol bagikan di atas ini bagikan nah disini ada settingan ini kalau ini menggunakan bahasa Indonesia ya maaf kalau yang bahasa Inggris nanti ya agak kesusahan ini dengan ganti yang anyone siapapun yang memiliki dapat merespon nah ini anyone anyone atau anyone bahasa Inggrisnya nah ini kalau sudah seperti ini bisa diakses oleh siapa saja kemudian klik salin tautan ini telah siap untuk bisa ditempel jadi nanti yang dikirimkan ke tugas 2 itu link ini ya linknya ini ya kalau nyenengan bisa memperpendek tautan silahkan pakai sid boleh pakai gg.gg boleh itu untuk memperpendek tautan atau pakai bitlay juga boleh misalnya itu tautannya memang panjang linknya ya linknya panjang oke sorry harus ada pemberitahuan dari HP ini saya mencontohkan cara memperpendek tautan yang panjang ini harusnya tautannya seperti ini munculnya sebentar saya buka notepad dulu notepad diarsip notepad dulu tidak apa-apa ya ini pastel nah panjang seperti itu nah kalau mau dibagi ke orang lain kan agak kepanjangan ini kita bisa berpendek dengan web web sg ada bitlay silahkan dibuat akunnya membuat akunnya saja itu gratis itu caranya seperti itu kemudian tempelkan tautan di situ kemudian dia akan bekerja nah kalau dengan membuat akun ini alamat ini bisa diganti ganti nah ini diganti misalnya pp db smk nuklir jaya nah itu ya tinggal di centang jadi bisa shortlink tidak tidak terlalu panjang atau bahkan agak repot kalau panjang seperti ini dengan kombinasi huruf nah baru ini disalin kemudian ini dibagikan alamat ini nah gitu ya nah ini alamat inilah yang nanti akan menjadi penugasan atau yang harus dikirimkan ke penugasan ya bagaimana cara ngirimnya nanti besok kita bahas lagi bagaimana cara ngirim tugasnya ini ya ini cara merpendek link jadi itu tadi ini silahkan bisa dicoba saya akan kirim di chat kalau yang mencoba ini yang hadir sudah berapa ya baru 21 baru 21 yang hadir chat benar chattingnya kok belum muncul ini chat silahkan dicoba linknya coba buka link misalnya apakah terbuka bisa dibuka secara umum apa tidak gitu ya kalau gak bisa dibuka secara umum berarti nanti ada settingannya yang harus diubah lagi oke itu ya Bapak Ibu itu cara pembuatan form dan cara pengiriman atau apa yang yang harus dikirim yang harus dikirim untuk tugas pembuatan form oke saya lanjutkan Bapak Ibu kalau kuis bagaimana nah kalau kuis disitu ini kan bisa kembali kemudian ke form kemudian bisa klik kuis baru nah ini langsung misalnya kuis simdik maaf saya simdik misalnya ya kemudian masukkan deskripsi ini opsional bebas saja boleh ditambahkan boleh tidak tambah baru sebenarnya tampilannya hampir sama ya hampir sama saja kemudian yang penting ini ada pilihan sebagainya pilihan ini bedanya disitu kita masukkan poin mau dikasih poin berapa untuk silahkan ini opsi-opsi ini bisa di copy paste sebenarnya ya bisa copy paste dari file soal kita kalau ini sudah punya file soal kemudian jawabannya bisa langsung paste copy jawaban di persoport kita pasti akan mulai situ misalnya saya akan buat pertanyaan apakah kepanjangan dari simdik wah gitu ya nanti saya carikan file dulu coba file file dan usbn bentar 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 dari pat online kemarin mungkin bisa dipakai ini jendik kemudian disini saya punya jendik ini dari soal ini dengan bisa langsung copy paste saja misalnya ya kalau sudah siap soalnya kemudian bisa di copy paste kemudian untuk opsinya di copy ke bawah kemudian paste ke bawah nah ini tinggal disesuaikan kan tidak perlu ngetik ya ini A B tidak silahkan dengan E kasih spasi kemudian D kalau bisa ya di wordnya ditata dulu supaya cari soal yang sudah rapi misalnya seperti itu ya ini A B dan seterusnya B C D nah kemudian poinnya mau dikasih berapa tergantung jumlah soalnya kalau jumlah soalnya nanti 10 ya satu soalnya dibuat poin 10 saya contohkan 5 dulu aja ya nanti jenikan wajib buatnya 10 kalau 5 berarti per soal itu 20 nah ini poinnya disi 20 kemudian jangan lupa centang mana yang benar oh ini banyak dari simdik kemudian ini microsoft powerpoint habis dulu bila yang menambah slide baru ctrl m misalnya ini ya atau kita lihat kuncinya ctrl m ternyata benar kita centang bagian ctrl m untuk korek jawaban atau jawaban yang benar ini jawabannya harus diisi supaya bisa kalau gak diisi berarti gak bisa langsung atau menuju ke tombol submit ya kemudian tambah baru tambahkan baru kemudian pilihan kemudian silahkan copy paste lagi dari soal yang ada yang jenikan punya copy kemudian paste kemudian di opsi ini opsinya harus urut ke bawah ya yang kesamping kita urutkan dulu ke bawah sorry ini kesamping karena untuk mempersingkat memperpendek apa namanya kertas di copy kemudian ini di paste di bagian opsi paste yang d nya diapus ab ini karena tadi murat marit ya dirubah sedikit b e e e nah ini ya kita cek jawaban yang benar misalnya jawaban yang benar adalah terminator centang jangan lupa kemudian poinnya sudah 20 ya tambahkan lagi karena saya akan mencontohkan 5 soal saya dulu tapi nanti buatnya 10 soal ya cari yang teks gampang aja yang ini ya sorry nah itu dua lagi orang dua pertanyaan yang jawabannya arah ke bawah saja nah ini 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 Oke, next-nya di challenge blue next-nya Hai tapi ini penyakitnya Hai baru-baru oke oke udah Bu Amara Apa kabar Bu Amara? Baru hadir ya Saya lanjutkan Tadi berdenging sekali Kemudian satu soal lagi Pilihan Misalnya Ini ya Gambar bisa Nanti dieksplore sendiri ya Gambar juga bisa Silahkan dieksplore Jadi mau dibuat Panjang atau dibuat Ada seksinya juga boleh Kalau panjang berarti nanti Siswa tahu soal semuanya Secara keseluruhan Kalau dibuat seksinya Dia akan next-neks gitu Kita lihat Pratinju Pratinju ya Nah ini soalnya memanjang Atau satu elemen Langsung kelihatan semua soalnya Nah ini Misalnya Mungkin foto poin Sorry Mohon di salen dulu Pak Apa ini yang Pak Tolong dimuat dulu Pak Kacanin Tolong dimuat dulu Oh ya sudah 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 Oke Misalnya Coba jawab Nah ini Jawab Belum bisa Nah nanti dibawah ada tombol kirim Kalau ada Simbolnya bintang Tadi ini harus wajib Dijawab Kalau tidak dijawab Tidak akan bisa klik tombol kirim Nanti Gitu Kalau mau dibuat seksen Ya ini tambahin seksen Baru Misalnya Identitas Maaf Identitas Oh sorry Sorry Identitas namanya Identitas nama Tambah baru Text Nama siswanya Sorry Nama siswa Belum Belum dibuatkan Sorry Supaya ada identitasnya Kemudian Masukkan nama siswa Kemudian tambah baru Text Misalnya Kelas Ya kelas Kelas Ini kelas Kalau tidak mau dibuat ngetik Kita bisa buatkan Dropnya Drop down ya Kita tambahkan baru Nah disini ada pilihan Ini pilihan Boleh Kelas Nanti ada pilihan Drop down harusnya Drop down bisa Dan seterusnya Ini misalnya drop down Nanti berubah drop down Misalnya Kelasnya 10 TKJ 1 10 TAP Tambahkan lagi 10 TITL 10 TKRO 10 TBSM Nah ini ya Kita perhatikan dulu Nah Ini pakai menu drop down Jadi siswa tinggal memilih Kelasnya saja Tidak perlu ngetik lagi Masukkan nama siswa Pilih kelas Ya wajib diisi Oke kembali Oke saya ulangi lagi Ini harus wajib diisi Ini harus wajib diisi Atau nanti kita buatkan section Supaya lebih menarik Setelah pengisian identitas Kita tambahkan baru Section Bagian Jadi setelah mengisi identitas Next Gitu ya Gitu ya Kita lihat Pratinjo Nama Dimasukkan Ada Kelas TKJ 1 Nah Jadi seperti ini Terbatas Dibatasi dulu Identitas dulu Baru kelas Setelah itu klik berikutnya Setelah itu muncul soal Gitu ya Nah ini Misalnya bagian ini Dikasih perintah jawab lah Pertanyaan jawab Pertanyaan Ini dengan Benar Nah Kita tunjuk ya Ada TKJ 1 Klik berikutnya Ya gitu ya Ini sudah Berbentuk soal online Seperti itu Nah bagaimana cara ngirimnya Seperti tadi Klik tombol Bagikan Setelah itu Kita ganti Anyone Siapapun Ya Anyone Kemudian klik Salin Ya salin Ini kemudian Dengan archive dulu Di sini Di notepad Supaya Tahu linknya Ini Link Quiz online Tadi link yang Apa namanya TBDB kan sudah diperpendek Kita perpendek juga Yang ini Quiz online ini Ini berarti ada dua alternatif Itu yang panjang Ini yang pendek Nah enak yang mana tuh Saya juga akan berbanding Untuk yang Ini Saya ganti nama Quiz online Simdik Misalnya Simdik Eh sorry Quiz online Simdik Nah tuh Tentang Kemudian alamat ini Di arsip dulu Disimpan dulu Nanti untuk pengiriman tugas yang kedua Jadi yang dikirimkan itu adalah Alamat ini Untuk tugas yang kedua ini Bapak Ibu Ya Jadi alamat Tugas dua itu Hanya ngirim link Alamat Alamat TBDB Dan link Alamat Quiz online Begitu Oke Bisa dicoba Di Sudah 25 peserta ini yang hadir Lumayan ya Dari 34 Itu Sudah saya kirim di chat Untuk mencoba quiz online simdik Nah itu nanti yang dikirim Di penugasan itu Ini Gitu ya Untuk Itu Berarti Microsoft form Sudah selesai Untuk menunai tugas ya Untuk yang masalah lainnya Silahkan menjelaskan Explore sendiri nanti Bagaimana cara ngirimnya tugas Waduh Bagaimana cara ngirimnya Besok ya Saya pandu bagaimana cara ngirimnya Pokoknya Dibuat dulu Formnya Kemudian dibuat link Dapatkan linknya dulu Tidak harus diperpendek Tidak apa-apa Yang penting linknya disimpan dulu Jadi ini sudah Dua materi Materi yang satu tentang form Materi yang lainnya tentang OneDrive Pemanfaatan OneDrive kita Ya untuk media penyimpanan Ataupun berbagi File yang kita punya Kepada teman-teman kita Tinggal settingannya Mau di Anyone Atau Ke satu organisasi Nah itu Kalau jenisnya sudah familiar dengan Google Drive Ya itu Hampir sama Ya Hampir sama Pemanfaatannya hampir sama Cuman bedanya tadi Kalau OneDrive kita bisa request Bisa request File ya Enaknya disitu Tanpa login Ya Tanpa login Ya ini Enaknya Bisa request file Tanpa login Yang pengen Mengakses Tanpa login Nanti dicoba Bapak-Ibu Ya Dan di Aktifkan OneDrive Untuk laptop Panjenggani Maka Langkah efektifnya Ketika ini laptop Sendiri Jadi ada Tambahan 5 terat di laptop Kita Gitu Bapak-Ibu Ya Oke Untuk selanjutnya Memenuhi tugas praktek berikutnya Adalah membuat Suai Apa itu suai Sebenarnya bisa Dengan buka materi saya itu Di Sini semuanya Di Classroom ya Oh di Classroom Maaf Di Tim itu Sudah ada Di Tim ya Di Tim ini juga Sudah ada semua Di materi Disiminasi Suai Itu Apa Nah Itu Sudah ada Semuanya Bu Nur Asia Kelihatan Materinya Bu Nur Asia Sek Suara Bu Nur Asia Nah Ini Nanti Silahkan Di Komentari Kalau sudah Dibaca Nah Ini Suai Materi Lima Itu Materi Suai Suai Dan Microsoft Online Ya Materi Enam Nanti OneNote Class Notebook Ya OneDrive Dan Office Online Oke Kita Masuk Ke Materi Suai Bapak Ibu Silahkan Login Lagi Kalau sudah Login Lagi Langsung Aja Ke Gini Nah Di Portal Office Atau Di menu Utama Office Ini Dengan Bisa Lihat Aplikasi Sebelahnya Tim Ini Ada Suai Ya Pernah dengar Istilah Suai 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 Belum pernah dengar Sama sekali Bapak Ibu Suai Orak 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 Jamu Suai Orak Jamu Ya Biar Tegang Ya Pak Arief Biar Tenggantuk Pak Arief Pak Arief Tenggantuk Pak Arief Ya Oke Ini Saya Cek Dulu Peserta Yang Hadir 25 Masih Utuh Kita lanjut Ke Suai Apa Itu Suai Tadi Klik Suai Saja Langsung Kita Praktikan Saja Tanpa Melihat Apa Namanya Apa Itu Suai Kalau Sudah Praktikan Ketahuan Tampil Seperti Hampir Mirip PowerPoint Kalau Saya Lihat Kalau Saya Contohkan Dulu Punya Saya Mungkin Suainya Contoh Tugas Suai Kemarin Maksud Saya Buka Dulu Saya Juga Membuat Tugas Suai Masalahnya Suai Itu Tugas Berapa Saya Lihat Oh Ini Tugas 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 Tiga Ini Juga Yang Nanti Yang Dikirim Adalah Link Ya Link Ini Contoh Suai Suai Yang Pernah Saya Kerjakan Kemarin Waktu TOT Nah Ini Kemudian Bisa Di Next Next Nah Nah Ini Tumpukan Gambar Bisa Diputer Set Oh Ya Ini 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 Namanya Suai Kemudian Next Bisa Nah Kemudian Bisa Kita Tautkan Video Disitu Nah Ini kan Video Jadi 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 Play Ya Sebenarnya media Pembelajarannya Pembelajaran kita Bisa Terpenuhi Menggunakan Suai ini Kita bisa Masukkan Teks Audio Video Juga Form Formnya kita bisa embed Kesana Formnya Nah Formnya bisa kita embed Kesini Form PPDP Kita masukkan Bisway Bisa Kemudian Form Quiz Kita masukkan Bisway Bisa Nah Ini Jadi Ini Bisa Dimanfaatkan Sebagai media Media Pembelajaran Kemudian Kita Bisa Masukkan Foto Disitu Kemudian Dibuat Oleh Siapa Dan Seterusnya Ini Contoh Overview Suai Jadi Jangan Khawatir Disiti Banyak Sekali Apa Namanya Template Template Itu Desain Desain Yang Disiapkan Oleh Microsoft Yang Bisa Digunakan Misalnya Ini Blok Diklik Aja Dulu Kemudian Kita Lihat Dulu Tampilannya Cocok Tidak Dengan Keinginan Kita Nah Ini Ke arah Bawah Kalau ini Hampir Seperti Dengan Blok Kalau Seperti Ini Kemudian Ini Bawa Lagi Ada Project DIY Misalnya Kreasi Judul Recap Project Jadi Sebenarnya Bisa Digunakan Sebagai Meding Online Atau Merecap Atau Membuat Portofolio Siswa Ini Hampir Seperti Tema Saya Ini Sudah Sudah Disediakan Oleh Microsoft Tinggal Diedit Aja Dalamnya Kalau Dengan Bingung Saya Mau Pake Design Yang Seperti Apa Ini Bisa Dilihat Disini Mau Dari Kosongan Bisa Atau Lihat Mengambil Dari Template Yang Ada Disini Juga Bisa Banyak Sekali Ya Umum Portofolio Kita Coba Lihat Portofolio Misalnya Portofolio Yang Berupa Kolase Foto Ya Kalau Mau Gampang Ini Langsung Aja Dari Template Tinggal Ngedit Text Tinggal Edit Text Kalau Kita Menggunakan Suai Ini Nah Ini Misalnya Seperti Ini Mau Mengenalkan Tentang Binatang Binatang Pada Peserta Didik Kita Nanti Kita Bisa Ganti Gambar Gambar Tentang Apa Namanya Alat Alat Misalnya Nah Itu Bisa Atau Prosedur Prosedur Itu Ya Ini Adalah Suai Nah Berken Berkenalan Berkenalan Menyesuaikan Dengan Tema Saja Biar Tepat Berkenalan Dengan Binatang Satp Satu 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 menambahkan gambar atau bisa menambahkan video ya kita mau menambahkan judul lagi juga bisa menambahkan teks bawahnya juga bisa kemudian medianya bisa berupa gambar bisa berupa video bisa berupa audio bisa berupa sematan embed code tadi, embed code itu ya misalnya form tadi mau dimasukkan bisa, pakainya sematan kode itu atau mengunggah gambar dari komputer kemudian grup grup ini untuk menentukan gambar-gambar itu mau bisa digumpulkan secara otomatis oleh sistem, kemudian mau dibuat berupa kisi-kisi dibuat perbandingan atau dibuat menumpuk kayak tadi atau peragahan slide nah ini silahkan dengan explore nanti untuk mencobanya nah ini kalau dengan menggunakan template ini tinggal ganti aja foto-fotonya nah ini cara mengganti foto atau gambar tinggal ini dihapus saya mau cari gambar belakang seret gambar ke arah sini atau dengan bisa browsing di sini sebelahnya misalnya harimau kemudian akan muncul gambar harimau sedang tidur sedang makan nah itu ya didrag saja ke sana cat geser nah otomatis masuk ini kalau kita browsing ini harimau benggala wah gitu ya oh ini hanya mengganti latar belakang yang sudah ada kita coba dulu putar satwa liar ini untuk judulnya kemudian next tadi menciptakan hal mengarik tadi harimau benggala dimana tadi oh nah tadi ini harimau ini yang kita ubah oh ini ini judul ya karena judul ini hanya teks di latar belakang gak akan kelihatan kalau supaya kelihatan ya membuat grup baru ini grup baru yang isinya gambar-gambar nah ini ya itu cara memasukkan gambar misalnya kita akan menambahkan gambar disini plek gambar ya kita buat gambar sendiri setelah ini tadi saya seret gambar apa ya Pak Daler ya kanguru kangguru kangguru kalau sudah ketemu gambarnya tinggal di drag drop atau di geser oh kok gak mau itu nah ini misalnya ditarik aja red nah gitu ya lepaskan kanguru ya tambah lagi gambar misalnya gambarnya dari komputer bagaimana klik gambar tulisan disarankan klik panah ke bawah nah disini bisa dari one drive dari flick flicker dari gambar bing dari pick it dari youtube nah ini langsung bisa masuk ya dari perangkat saya nah dari perangkat saya berarti dari komputer atau laptop panjang dengan semuanya tinggal cari gambarnya gimana misalnya ini eh itu nanti nama-nama binatang nah ini dateng pintar open otomatis dia mengupload dari komputer panjang itu cara masukkan gambar kemudian cara membuat nah ini ini tadi tumpukan wah tumpukan gambar ini nanti membuat grup tumpukan gambar nah ini bisa silahkan dimasukkan gambar-gambar yang diinginkan masukkan kontennya misalnya apalagi harimau terus yang hewan-hewan langka itu apa pak delar kucing kucing langka ya kucing tiga warna nah ini kucing masukkan kemudian ayam ini contoh aja ya Bapak-Ibu nanti jadikan explore sendiri untuk masalah gambar ini sampel atau penggunaan fiturnya oh ini tumpukan berarti tumpukan ini bisa dikombinasi artinya apa tipenya bisa dirubah-rubah tipe grupnya mau berupa tumpukan seperti ini atau kisi-kisi atau peragaan slide seperti ini nanti dicoba satu-satu dilihat hasilnya kalau tumpukan tadi sudah pernah lihat ya kalau kisi-kisi seperti apa kita cek di putar ya putar cat laliar kemudian disitu ada si kangguru ada jatang pintar nah ini kisi-kisi ya bersebelahan karena tadi hanya tiga gambar yang satunya kosong nah ini kan nanti di eksplor mau pakai yang mana ya kembali ke edit ya itu cara menambahkan grup kisi-kisi apa ini yang menyalakan mix mohon dimatikan dulu sebentar oke sudah 26 peserta yang masuk ini ya Pak Daler sebentar saya akan membantu Pak Daler dulu ya Assalamualaikum Pak Muhyiddin baru join Pak Muhyiddin di pacet mic-nya Pak Muhyiddin anu lupa Pak Azim oke 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 jangan lupa di screenshot oke Pak ibu ini Pak Daler lupa lagi passwordnya sebentar sebentar saya akan membantu Pak Daler dulu password yang lama atau yang baru Pak mau titik dari bener mau titik dari titik jateng pintar itu kok sampai lupa akun yang harus gimana akun jateng pintar tak kirim apa tak kirim BACC ya bentar tapi passwordnya password yang baru loh password yang lama kan sudah diganti kan ini hampir sama akun email email jadi motif dari titik jateng tiga ad jatengpintar dot ed tidak pakai hp bisa hp ini aktif bisa nanti pakai hp bisa nah itu akun ini kan pak sudah kirim passwordnya password yang baru yang sudah diaktifasi oke terima kasih Pak daerah atas iklannya minum dulu Bapak Ibu silahkan sambil di sambil minum dulu minum atau makan jajan jajan gimana oke saya lanjut ini yang penting saya sampaikan dulu materinya untuk masalah penugasan nanti kita buatkan hari tertentu mungkin ya setelah pembuatan materi PPJ dari Bulayati hari ini dan besok kan untuk materi PPJ nah setelah itu kita penuhi tugas-tugasnya pokoknya sebelum tanggal 13 kita cari hari untuk menyelesaikan tugas bersama-sama ya itu tadi ya itu tadi sampai mana tadi ya membuat kisi gambar ini ya nah ini sudah bisa nanti di-explore kemudian menambahkan media yang lain adalah video nah video bisa ya kita bisa tambahkan video di situ bisa langsung dari youtube saya ret video ke sini atau dari apa namanya komputer kita nah saya ret aja ke situ macam-macam ayam nah itu sudah itu cara menambahkan video gampang sekali kemudian kita menambahkan apa lagi ini media audio audio kita dengan carinya di soundcloud dan lain sebagainya untuk audio ya atau dari file juga bisa kita buka soundcloud mungkin ya soundcloud nah ini soundcloud ini adalah atau band sound ini aplikasi penyelenggak penyedia audio gratis karena kalau kita biasanya mengunggah audio tertentu yang punyanya orang itu tidak akan bisa diputar ya atau upload atau upload aja dari komputer kita itu juga bisa atau band sound namanya band sound eh sorry band sound free royalty music by band sound itu silahkan dengan download itu free semuanya ketika audio ini di upload di youtube maka tidak ada claim dari bisa di eksplor nanti kemudian menambahkan embed code embed code itu apa pasti dan formulir benar media sudah ya nah ini sematan sematkan ini menambah embed code klik sematkan nah disini ini malah bisa menyematkan soundcloud sebenarnya soundcloud microsoft form dan nah kita kembali ke formnya tadi berarti form kita kita ambil sematanya ntar saya kembali ke form microsoft form portal aja biar gampang portal office ini ya sama seperti kita membuat blog itu ketika mau ditampilkan form kita maka kita ambil kodenya form sematanya ya gini caranya ya 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 pastinya harus membuat formnya dulu setelah itu disini di klik kemudian pada bagikan ini dengan lihat disini ada link ada unduh code barcode nya atau ini adalah embed code atau sematkan nah ini yang akan kita ambil salin saja salin setelah itu kita masukkan ke sway nya tadi kemudian letakkan disini tempelkan kode semat disini ya nah gitu ya kalau gagal dia akan nanti akan memberikan notifikasi atau memberitahu bahwa ini tidak bisa digunakan kita coba kita coba saja dulu oke oke kita coba putar dulu saja apakah kode sematanya itu tadi berhasil sorry 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 ini sudah sampai lagu ayam ini ya misalnya tadi satwa liar ini saya play sesuainya saya play satwa liar kemudian tadi efisial gambar-gambar yang kita masukkan ini video tadi yang kita masukkan kemudian ini hasil sematan yang kita masukkan ya ini disuai ini ya nah seperti itu jadi bisa memasukkan form form penilaian disitu form quiz form BBTP dan lain sebagainya nah nanti bawah sendiri dikasih identitas nyenengan bisa ya nah atau silahkan ngedit dari template itu kira-kira mana yang mau dirubah nah kemudian bagaimana cara mengirimnya tugas itu sama seperti tadi klik tombol bagikan bagikan sesuai ini kemudian pilih siapapun yang memiliki tautan atau anyone ya anyone kemudian undang untuk untuk apa untuk melihat atau mengedit kalau nyenengan pengen orang lain bisa ngedit klik centang editnya atau pilih titik edit kalau nyenengan kita bisa melihat dan ini disalin nah sudah ini diarsit di notepad nyenengan oke sorry ini yang punya saya ini yang contoh tugas ya link suai karena yang akan nyenengan kirimkan nanti adalah link suai ini link suai gak di mana Pak Honur ada sorry ada suaranya Pak Sultan besar sekali keras sekali 29 peserta sudah hadir saya download dulu attendance-nya benar jangan lupa screenshot ya oke saya lanjut oke minta stop dulu biar tidak terlalu banyak ya jadi nanti tugas tugas 2 itu ini ini A ini B ini tugas 3 ini A yang B yang B adalah link microsoft powerpoint online atau link bahan ajar online dan ajar interaktif online ini perlu diarsipan jenis link jangan sampai hilang karena pengumulan tugas berikutnya ada link-link itu tadi cara mengirimnya cara mendapatkan link-nya seperti itu klik tombol bagikan kemudian siapapun dapat memiliki tautan atau anyone kemudian orang untuk melihat saja oke secara garis besar secara garis besar seperti itu cara buat sesuai ya Bapak Ibu ya nanti silahkan di eksplor atau bisa ditanyakan kemudian apa itu bahan interaktif online bahan ajar online itu kita ambil saja yang powerpoint karena yang diminta adalah bahan ajar interaktif online karena Bapak Ibu biasanya sering menggunakan microsoft powerpoint ada kegiatan offline ya anggap saja ini berarti jeniskan harus membuat bahan ajar dari microsoft powerpoint tapi secara online di klik saja di portal office ini jeniskan kemudian disitu ada microsoft powerpoint tampilannya hampir sama Bapak Ibu nanti dan ini juga bisa upload artinya kalau sudah punya powerpoint offline kemudian di upload itu juga bisa oke nah ini ya ini yang saya contohkan kemarin ini simulasi digital mailmatch nah jeniskan bisa cari disitu membuat presentasi kosong baru nah tampilannya hampir sama dengan powerpoint pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ini nah ini ya buat aja materinya disitu secara menarik kemudian powerpoint ini langsung bisa dibagikan secara online dan ini juga bisa kolaborasi dengan teman-teman ya mau dibagikan dengan siapa jadi ya hampir sama dengan excel yang kita share kemudian kita bisa kerja sama-sama bareng-bareng kamu bagian berapa seat berapa nah itu bisa juga inilah fungsinya online atau microsoft online ini interaktif online ini misalnya kalau mau dikerjakan bersama-sama disini ada tombol bagikan dengan teman yang bisa mengedit nah itu bisa nah ini teman yang bisa mengedit siapa saja tinggal dikirimkan teman satu organisasi kita semuanya pengguna jatang pintar yang memiliki tautan nanti bisa mengedit disitu nah pengguna jatang pintar yang memiliki tautan terapkan jangan coba terapkan ini ya salin tautan salin silahkan dengan coba buka chat saya di chat saya link yang saya kirimkan tadi dibuka Assalamualaikum Mas Januar sudah sembuh Mas Januar ya itu kelihatan seperti Mas Januar hidup wajahnya ini ya coba Januar silahkan buka link itu link itu di chatting juga link langsung klik saja nanti jeningan bisa ikut langsung membuat media pembelajaran atau bahkan nanti kalau mau siswa sama juga bisa kita coba gimana Mas Januar sakit beberapa tahun eh beberapa tahun sorry beberapa hari kenapa itu sakitnya sakit hati ya teman-teman kata hati kata hati ya oke semoga lekas ketemu hatinya gimana Bu Rate bisa raise hand kalau yang mempertanya bisa dibuka linknya mencoba kolaborasi membuat media online misalnya ini ini 29 peserta sudah hadir untuk sesi online kelasnya kok belum jadi ya Bu Jumroton belum buat kelas Pak Januar juga belum buat kelas Pak Januar ya terus siapa lagi yang belum buat kelas itu ya Pak Kozim belum buat kelas itu tapi gak adir orangnya Pak Sultan kok masuk itu gimana itu coba kita undang dari sini Pak Daler belum respon Pak Daler ujung katanya udah aku gimana ujung katanya udah buat kelas ujung katanya udah buat kelas terus nanti nanti dibantu membuat tugas ya Pak Ishan kenapa kok belum masuk ini Pak Ishan gak punya rota ya rame mending oke oke di challenge dulu oke di mute di mute di mute oke assalamualaikum 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 assalam ini suara siapa ya iya saya ikut rapat berarti ini oh Pak Kajir semana ya 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 ikut dong dan ini gimana Pak Kaji di rumah Pak Kaji suaranya kecil sekali Pak Agung suaranya kecil sekali wah tak besarkan ini halo 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 cek sound cek sound cek sound saya dengar suara saya masuk dengan besar masuk 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 dengan besar ini apa ya oke memang Pak Kaji posisinya di mana Pak Kaji di Cepiring sedang kirim bareng sebentar nanti langsung meluncur ke situ ikut Pak Agung ikut oke 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 siap oke lanjut berarti 30 yang mengikuti sesi online ini 30 saya lanjut ya apakah sudah ada yang ikut mengedit nah ini ada Onur silahkan Mas Onur ngetik sesuatu di situ boleh AR itu Onur ini inisialnya ini nah AR mengedit satu slide waduh mengedit satu slide mana editannya Pak Onur jadi intinya seperti itu membuat bahan pembelajaran ya saya kira kalau membuat tuara poin kan Bapak Ibu rata-rata sudah bisa dari offline bisa dengan upload ke sini uploadnya di OneDrive upload di OneDrive nanti kemudian dibuka menjadi office online oke bentar ada konsultasi Pak Sutan tidak bisa masuk tidak bisa masuk Terima kasih. Terima kasih. Setelah itu dibuka, otomatis menjadi powerpoint online. Itu gampang salah isinya kalau membuat. Tinggal ngedited saja kalau ada yang belum sesuai, tinggal disesuaikan. Media, pelajar. Belajar, pelajar, pelajar. Interaktif misalnya. Maksudnya interaktif itu ya ada videonya. Ya maksudnya seperti itu mungkin. Ada videonya, ada audionya. Kemudian ada quiznya. Ya ada quiznya. Cara membuat background saya kira jenengan juga sudah bisa ya. Klik kanan. Oh, hampir sama ya sebenarnya. Nah ini desain. Nah ini latar belakang. Mau cari dari mana saja bisa. Berupa warna biasa. Wah, kuning. Atau berupa gambar. Dari file. Kita cari gambar dari file. Kumpulan background. Misalnya kita cari. Ini. Bambang. Ya. Seperti itu. Kemudian juga pengaturan posisi-posisi ini hampir sama dengan. Ya memang sama. Karena memang produknya Microsoft ya. Memang sama. Cuman bedanya ini online. Ya. Ini bedanya ini online. Dan ini juga bisa di-download ya. Ini ganti jenis huruf. Ya. Standar ya. Jadi nanti penugas, tugas untuk pembuatan materi yang untuk dari kurikulum. Itu bisa dimanfaatkan suai. Suai juga bisa dimanfaatkan. Supaya lebih interaktif. Itu tadi pesan dari Ibu Rehati seperti itu. Dan selanjutnya. Nah kemudian bagaimana cara ngirimnya. Sama seperti tadi. Klik bagikan. Kemudian dapatkan linknya ya. Bergecit sekali suaranya banter pol. Sampai pergi. Bu Julia. Bu Julia menyalakan mic. Tolong dimatikan. Eh. Pak Kaji Mustahidin. Apa lagi? Pak Kaji. Pak Kaji. Pak Kaji sudah. Sudah Pak Kaji. Tolong dimatikan dulu micnya. Supaya tidak. Apa namanya. Bergecit dan mengemen. Sari-sari. Sudah semua ya. Hei. Mati. Nah Pak Sudedi. Pak Sudedi. Atuh. Kupengku loro. Emang ini. Kalau model seperti ini. Model online itu. Eksinya. Membantu. Mematikan. Biasanya seperti itu. Ya kalau model video conference seperti ini. Nah ini tadi. Ya link. Sama. Seperti tadi. Link tautanya. Yang akan dikirim ke 2press. Nah ini kalau linknya panjang sekali. Menyemukan bisa perpendek lagi. Caranya seperti tadi. Oke. Interaktif online itu harapannya ada video. Mungkin ada quiz. Quiznya hanya 5 soal saja. Kalau tidak ya ada usah pakai quiz. Tidak apa-apa. Yang penting ada video di powerpoint itu. Nah ini sambil saya menyampaikan tugas 2 seperti ini. Tugas 3 seperti ini. Saya kira untuk tugas 2 dan 3 juga langsung terpenuhi. Bagaimana cara membuatnya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Silahkan ingin dengan komentar di bagian materi ini yang sudah semuanya. Yang sudah tersampaikan di komentari. Sudah dibaca atau sudah di download atau sudah dilihat videonya. Silahkan ya. Nah. Dari materi. Nah ini OneNote plus notebook. Ini yang belum. Ya berarti ini sesuaikan sudah. Materi 5 sudah. Kemudian ini belum. Ini Microsoft Form sudah. Kemudian Microsoft Team ini sudah kemarin ya. Nanti setelah OneNote kita akan masuk ke Microsoft Educator Community. Ini juga tugas MEC. Tugas 4 ya. Dan OneDrive and Office Online juga sudah. OneNote. Kelas OneNote itu apa sih? OneNote kelas notebook itu apa? Ya semacam buku catatan ya. Buku catatan. Buku catatan Bapak Ibu. Supaya bisa memberi nilai kepada siswanya. Atau mengarsip pekerjaan siswa pada sebuah catatan ya. Yang saya contohkan kemarin. Misalnya di sini di kelas saya. Di general ini. Di situ bisa dilihat ada kelas notebook. Ya kelas notebook. Sorry koneksi biasanya. Nah ini. Kita bisa memberikan catatan-catatan tertentu ketika anak mengerjakan tugas. Atau memberikan catatan tugas ya. Memberikan catatan bagaimana teks prosedural tugas tersebut harus dilaksanakan. Atau langkah-langkah pekerjaan yang harus dilaksanakan. Itu bisa di situ. Kemudian di kelas notebook ini kita buatkan seksen-seksen seperti ini. Kalau nanti jadi guru akan muncul seperti ini. Setiap siswanya kita bisa buatkan catatan-catatan tertentu. Misalnya Pak Sodik. Nah tugas satu apa? Tugas dua yang sudah dikerjakan apa? Tugas MEC-nya tugas... Memang acak ya dari sananya tapi kita bisa geser-geser sendiri. Memang seperti itu. Tidak bisa diurutkan ya. Tidak bisa diurutkan. Ketika sudah kita urutkan nanti ngacak sendiri. Saya juga bingung nih. Memang dari sananya seperti itu. Misalnya Pak Amasodik 21A. Nah ini kemarin saya ada double settingan. Tidak masalah. Yang penting ada salah satu yang sudah terkirim. Yang saya kombinasikan dengan assignment. assignment itu muncul ya. Yang satu tidak muncul. Yang satu muncul karena kemarin ada double settingan. Nah disini kita bisa ngoreksi catatan atau tugas siswa. Kita memberikan catatan di situ. Memberikan centang di situ. Ketika siswa mengerjakan sesuatu. Kita kasih respon. Kita kasih catatan di situ. Nah ini gunanya kelas notebook. Nah bagaimana cara membuatnya? Bisa melalui Microsoft Team Panjenengan. Nanti mengerjakan aktifkan kelas notebooknya. Nah kalau mengerjakan berarti sebagai siswa ya. Sebagai siswa nanti. Kalau nanti mengerjakan sebagai guru ya. Nanti ini ada settingannya tertentu. Nah harus dimunculkan teacher only-nya ini. Teacher only-nya ini untuk mendistribusikan tugas ini secara keseluruhan ke siswa. Jadi kita tidak perlu membuat section ini satu-satu ke siswa. Tidak perlu. Kita membuatnya di bagian guru saja. Setelah itu dia akan terdistribusi secara langsung ke arah siswanya. Nah gitu ya. Nih. Jadi saya tidak perlu membuat satu-satu. Nanti otomatis siswanya akan masuk. Misalnya Mas Januar. Mas Januar itu belum pernah mengerjakan tugas. Nah nul nilainya. Bisa dilihat. Ya nanti ketika ini sudah bisa membuat. Kita integrasikan ke arah assignment. Assignment ini ya ini. Penilaian atau penugasan. Nah disini. Nah disini. Ini sudah saya buatkan link-link. Atau untuk tugas sampai tugas MEC. Nah tugas MEC sudah semuanya. Kemudian tinggal kita lihat grades-nya. Grades itu berarti nilai. Siapa saja yang sudah mengerjakan itu. Yang kemarin sudah saya nilai. Sampai tugas 1D ya. 1D itu sudah beberapa saya nilai. Dan akan kelihatan. Oh ini ternyata Pak Isan baru melihat. Oh ternyata. Siapa lagi? Belum turn in. Belum pernah melihat. Belum pernah mengerjakan. Ini Pak Ulin sudah melihat di tugas MEC. Dan seterusnya. Kita lihat kalau di sisi guru ya. Panjendengan ngeceknya juga di. Nah mungkin coba saja dilihat. Apakah muncul nilai panjendengan di situ. Di grades atau nilai. Nah dicoba. Kalau masih ada nilai 0 berarti di situ saya beri koreksi. Apa yang harus diperbaiki. Silahkan. Saya bisa meluluskan jenisnya. Atau ini saya anggap nilainya 100. Tapi ketika nanti divalibasi oleh master trainer. Nanti jadi tidak tuntas juga sama saja. Makanya ini saya bantu dulu. Nah nanti ada sesi. Satu hari lah untuk menyelesaikan tugas. Harapan saya ya 100 persen lulus. 100 persen. Ini nanti proses kombinasi kelas notebook dan assignment atau penugasan. Kelas notebook ini untuk mengarsip ya. Mengarsip pekerjaan-pekerjaan siswa. Bahasanya kan buku catatan ya. Artinya ini buku catatan. Itu Bapak-Ibu ya. Secara garis besar seperti itu. Nanti materinya bisa dibaca di channel materi diseminasi. Oke. Saya lanjutkan untuk yang materi terakhir. Materi terakhir yaitu tentang Microsoft, course Microsoft Education. Atau kursus wajib yang harus panjangan kerjakan. Ini bisa dilihat pada bagian Nah ini di kelas notebook. Saya kembali ke sini. Di bawah sendiri yang tugas MEC Microsoft Education Community adalah mengerjakan kursus wajib teacher academy yang ada di Microsoft Education. Dengan bisa buka link ini nanti akan langsung diarahkan ke learning path-nya. Ya ini nanti saya kirim ke grup W aja. Tugas MEC ini. Oke. Saya kirim ke grup W.A. Mana tadi grup W-A-nya? Nanti nanti dengan bisa langsung klik link itu yang ada di grup W-A nanti langsung akan mengarah ke kursus wajib yang harus dikerjakan. Nah bagaimana cara mengerjakannya Bapak-Ibu? Silahkan buka link itu. Saya akan langsung buka link tersebut. klik. Akan langsung diarahkan ke Office 36 Teacher Academy. Nah tapi ini harus login dulu atau sign in dulu ya. Sign in. Sign in. Menggunakan akun Bapak-Ibu semuanya. Nanti saya pakai akun yang ini aja dulu. Saya lepaskan di sini. Oke. Kalau sudah membuka melalui portal ini biasanya langsung otomatis masuk. Kalau tidak berarti klik sign in dulu. Sign in. Nah. Seperti dengan memasukkan redem code. Ya. Redem code. Nah kalau ini kalau dengan masukkan redem code kan di sini. profil redem code sign out. Nah. Kita bisa melihat karena kita tadi sudah masuk ke link Office 36 Teacher Academy. Maka langsung otomatis diarahkan ke sini. Nah di sini dengan bisa lihat. Ada 13 kursus yang harus diselesaikan. Ya. Dengan juga sudah bisa lihat sendiri. Ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi harus bisa memahami dengan baik. Ya. Toffolnya harus baik ini nih. Ya tidak. Nanti bisa menggunakan Google Translate. Google Translate atau teman-teman Translate itu juga bisa. Sebenarnya Office 365 ini bisa dipelajari online. Lewat sini semuanya sudah komplit sekali. Coba ya. Kita buka langsung ke Star Lining Path. Kemudian dengan klik Star Course. Nah di sini ada Table of Content. Ya. Ini banyak sekali materinya dari penjelasan dashboardnya. Ini Office 365 versi lama ini dashboardnya ini. Oh. Sudah ada tim ya. Ada video panduannya. Ya. Ada pada video panduannya dan lain sebagainya. Nah ini kan silakan baca-baca baca-baca boleh. Ada Office Online dan seterusnya. Nah. setelah selesai melajari semuanya dengan lanjut ke arah kuis. Nah ini kuis. Silakan dikerjakan kuis ini hingga mencapai kalau di sini batas mendapatkan batch kelulusan itu 80 persen. silakan jawab kuis itu kalau saya triknya seperti itu silakan dijawab dulu nanti akan diulangi lagi bisa diulangi lagi ya Bapak-Ibu. Misalnya ini you can change your Office 365 them under setting on the Office 365 dashboard. Apa artinya ini? Kalau nggak tahu buka Google Translate. Atau pasti salah satu dari kalian sudah ada yang mahir bahasa Inggris. Atau booking group bahasa Inggris. Dalam artian minta tolong ya. you can change your Office 365 true. Kemudian klik submit answer. Oh benar. Kemudian next. Kemudian one drive for business provide you misalnya ini berapa? Kemudian unlimited submit answer. Oh ternyata salah. Tapi di situ ditunjukkan nilai yang benar. Monggo disikapi sendiri itu bagaimana? Ini Bapak-Ibu guru pasti sudah paham ya. kemudian next. Kemudian you can create following dan seterusnya. Ini kalau model seperti ini silakan pilih lebih dari satu. Pilih lebih dari satu. Oke. Next. Saya jawab sebarang dulu. Pokoknya itu diisi dulu sampai muncul pada airnya berapa poin yang nilai yang menyenangkan dapatkan. Nah. Ini sudah selesai 10 pertanyaan jadi nanti setiap kursus beda-beda pertanyaannya. Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 15. Kemudian kuis result. Wah. Ternyata skornya 50%. Itu berarti belum lulus. Harus retake kuis lagi. Sampai semuanya 13 kursus itu lulus. Nah. Nanti akan muncul bed-nya. Bed pengakuan dulu. Setelah itu kalau 15-nya sudah lulus akan terarsip pada transcript. Nah. Transcript itulah yang akan dikirim sebagai bukti dengan sudah mengerjakan kursus. Cara mengeceknya di sini. Profile transcript. View transcript. Nah. Nanti akan tergabung dengan transcript yang ini. Yang online dua hari kemarin. Yang tatap muka dua hari kemarin. Dan hari ini nanti kita redeem code lagi ngeceknya di transcript. Harus ada tiga pertemuan. Tiga hal yang tiga pertemuan ya. Tiga pertemuan ya. Tiga pertemuan. Tapi nanti akan tambah lagi dengan apa namanya bed-bed yang ada dari kursus online. Nanti saya contohkan punya saya. TOT saya. Jadi itu yang wajib. Kalau jeningan mau mengerjakan kursus yang lain boleh. Boleh saja. Tapi ya nanti yang wajib kelupaan nanti. Certificate Certificate Sorry. Tubas MC Jadi ini sertifikat MI ini sudah oke sebentar saya coba memberikan contoh punya saya yang punya saya yang akun guru inovatif itu yang kemarin sudah saya kerjakan maksudnya yang yang dikirimkan itu yang apa yang dikirimkan nah ini ketika saya menggunakan akun guru inovatif saya klik kemudian klik my profile nah disini sudah ada banyak date complete nya ya date complete nya karena mengerjakan kursus-kursus secara online tadi tapi bukan ini yang nanti akan dikirimkan nah ini date complete nya sudah office 365 teacher academy nah bulan berapa nah ini date complete nya sudah banyak sekali kemudian yang akan dikirimkan mana adalah view transkrip nya transkrip didownload nah akan didownload ketika ada juga yang model punya saya seperti ini transkrip tidak berubah file pdf yang jenis kan berubah sendiri ke file pdf diriname aja diriname atau di klik kemudian tambahkan titik pdf kemudian dibuka coba dibuka nah disitu ada banyak macam kursus yang sudah dikerjakan akan terdeteksi disitu semuanya nah tapi tidak perlu semuanya dengan kerjakan tapi hanya kursus wajib saja kursus wajib saja hanya 13 kursus yang sudah saya kirim linknya lewat grup ngetengki nanti bisa lah saya kira lulus dengan nilai 100 saya kira ya bisa lah Bapak Ibu Guru kan canggih-canggih gitu ya oke Bapak Ibu Guru meeting online saya cukup ada pertanyaan silakan raise hand raise hand itu tunjuk tangan silakan tunjuk tangan kalau mau bertanya tunjuk tangan disini maksudnya Mas Januar ini ada tombol tunjuk tangan Mas Januar jangan lupa screenshot dulu ya screenshot dulu screenshot dulu tampilan ini ini sudah 28 kemarin tadi yang tertinggi 30 ya 30 serta ya kalau tidak ada yang bertanya saya anggap sudah paham nanti setelah ini silakan mana saja yang mau dikerjakan silakan screenshot dulu screenshot dulu tampilan ini ini ya kursus wajibnya sudah saya kirim ya ada yang bertanya silakan raise hand raise hand disitu ada tombol raise your hand latihan raise your hand bunur asya silakan bunur asya raise hand mau bertanya silakan ini reaksi ngapain kalau tidak silakan 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 meneruskan meneruskan pembuatan form dulu deh form dan kuis kalau itu selesai lanjut aja ke pembuatan swai dan media online karena ini buru hati sedang ada acara tak iya kelihatannya ya bisa dilanjutkan dulu nanti ya sebenarnya hampir sama sih membuat media powerpoint offline nanti di online-kan saja itu sudah jadi atau membuat swai sebagai media pembelajaran kita juga bisa gitu ya untuk hari ini tidak ada batasan membuat tugas apa saja silakan dibuat semuanya juga boleh lebih cepat selesai lebih baik oke ya sama-sama ada lagi yang raise hand saya lower hand dulu ya itu empat tugasnya itu sudah ada di sini semua ya Bapak-Ibu di tim ya di kelas notebook sudah ada semua oke jika tidak ada yang bertanya saya kira untuk sesi online kali ini saya cukupkan Bapak-Ibu terima kasih atas berhatiannya semoga tetap semangat mengerjakan tugas-tugasnya ya dan semoga bisa lulus semuanya dapat sertifikat e-sertifikat 32 jam dari Microsoft Indonesia ya oh iya mohon maaf lupa redem code hari ini waduh redem code hari ini harus dimasukkan saya kirim di WAC ya bentar bentar saya sudah dapat redem code ya redem code hari ini silahkan dimasukkan redem code redem redem nah hmm 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 oke redem code hari ini Bapak-Ibu silahkan dimasukkan redem code nya yang mumpung membuka apa namanya ini microsoft edukator nya langsung dimasukkan aja redem code nya ya saya juga akan coba membantu memasukkan silahkan saya kirim juga di chat sini chat sini saya kirim juga di chat meeting nya ya di chat meeting saya kirim redem code nya silahkan dimasukkan Bapak-Ibu untuk redem code Mas Januar paham redem code apa tidak itu Mas Januar silahkan tanya sebelahnya kalau tidak mau redem code Mas Januar paham Pak paham redem code redem code itu awal redem code itu untuk mendapatkan pengakuan dari microsoft setelah mengkutip kegiatan dari microsoft oh iya bisa diskusi saya ada yang mau diskusi dulu belum saya tutup ntar tak izin minum ke belakang dulu minum ke belakang tak izin ke belakang dulu selamat menikmati 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 selamat menikmati